Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay my students, in this morning we will learn about chapter Al-Baqarah, verse 183, about fasting obligations Kama amanu kutiba alaikum usiyam, kama kutiba ala alladhina min qabalikum laallakum tattaqun Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa Next, repeat after me Ya ayyuhal ladhina amanu Ya ayyuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usiyam Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala alladhina min qabalikum Kama kutiba ala alladhina min qabalikum Laallakum tattaqun Laallakum tattaqun Once more Ya ayyuhal ladhina amanu Ya ayyuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usiyam Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala alladhina min qabalikum Kama kutiba ala alladhina min qabalikum Laallakum tattaqun Laallakum tattaqun Now, let's read together Ya ayyuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala alladhina min qabalikum Laallakum tattaqun Ya ayyuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala alladhina min qabalikum Laallakum tattaqun Melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyerukan kepada orang yang beriman Dari kalangan umat nabi muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk memerintahkan kepada mereka Melaksanakan ibadah puasa Yaitu menahan diri dari lapar Dahaga pun senggama Dengan niat ikhlas Karena Allah ta'ala Karena di dalam ibadah puasa Terkandung hikmah-hikmah yang besar Terhadap seorang hamba yang melaksanakannya Membersihkan jiwa Menyuncikan diri dari penyakit hati yang merajalela Pun membebaskannya dari akhlak yang tercelah Seruan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melaksanakan puasa Tidak diserukan kepada seluruh umat manusia Tetapi kepada mereka yang memiliki iman saja Karena Hanya mereka yang memiliki iman lah Yang mampu melaksanakannya Ibadah apapun Termasuk ibadah puasa Jika dilaksanakan tanpa dasar iman Maka tidak akan bernilai apapun Sebab iman merupakan Pokok utama dalam setiap Pelaksanaan ibadah Melalui ayat ini juga Allah memberitahukan kepada umat Muhammad Bahwasannya kewajiban melaksanakan puasa Tidak hanya kepada umat mereka Tetapi umat-umat terdahulu Juga telah diberikan kewajiban Untuk melaksanakan puasa Sehingga Umat terdahulu dapat dijadikan sebagai uswah Bagaimana mereka dapat melaksanakan Ibadah puasa dengan baik Semoga Kita semua Umat Nabi Muhammad Dapat melaksanakan Ibadah puasa Dengan maksimal Dan mengharap Ridhu ilahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!